Intro Halo MOP lovers Balik lagi di dapur Sawana Sekarang kita mau bikin apa ya Thalia? Sosis kondok Sosis kondok Oke sekarang kita mau bikin adonannya dulu ya Nah setelah aku bikin adonan Thalia bisa bikin sosisnya Ini satu sosis terus satu keju nya Ya Bunda contohin dulu Jadi Thalia bisa bikin nanti Nih oke Kayak gini ya Thalia Bunda siapin piringnya dulu Kalau udah taruh sini Nah sekarang aku mau siapin adonannya Nah jadi ini adalah 8 sendok tepung terigu Sesuai selera sih kalau misalnya kalian ternyata bikinnya lebih banyak gitu Kalian bisa pakenya lebih banyak lagi Terus Bunda Iya sayang Betul that's right Alia good job Terus udah kayak gitu 4 sendok tepung maizena Pokoknya tepung terigu sama tepung maizena itu setengah-setengahannya ya Misalnya kalian mau 5 sendok maizena berarti yang tepung terigunya 10 gitu Aduh Kita aduk Lalu setengah sendok garam Aduh Tapi kalau misalnya kalian tiba-tiba pas nyobain dikit kok kurangnya asinnya bisa ditambahin lagi Yes good job Cici Terus gula Oke kalau gula aku pakai 1 sendok Terus baking powdernya 1 sendok Terus kaldu Kaldu sesuai selera ya Aku setengah sendok aja cukup Lada boleh pakai boleh nggak nih pakai dikit aja Soalnya kan ada anak-anak Banyak Yes good job Talia Terus Abis itu Aku pakai telur Telur Aduh dulu Spen telur Kalau misalnya kalian lebih banyak lagi jadi telurnya kalian tambahin lagi ya Setelah itu tambahkan susu Ambil diaduk Kira-kira Teksturnya seperti ini Kira-kira Oh no Tidak encer Terus kental ke ini gitu Nah setelah itu karena ini bentuknya Panjang gitu Jadi kita tuangkan di gelas Biar gampang nanti dibentuknya Setelah itu siapkan ini Cucu mau masukin Iya Cucu boleh masukin Iya Cucu boleh masukin Masukin Ingat ya Bapak Lovers jangan terlalu penuh sampai full Karena kita mau masukin sosisnya Sosisnya Jadi nanti takutnya malah jadi tumpah Sosisnya Jadi nanti takutnya malah jadi tumpah Setelah itu Masukin 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 Boleh Ini dibentuk Oh my gosh I know I know Oke Biasanya nih emang Pelovers Kalau misalnya kita masak bareng Anak-anak juga makannya lebih bersemangat Karena Dia merasakan Kalau misalnya ini Hasil jeripaya mereka juga Emang Pelovers Setelah dibalurin Tepung roti atau tepung panir Kita freeze dulu Selama kurang lebih 15 menit Baru digoreng Jadi kalau misalnya kalian Pagi-pagi kayaknya Kalau bikin kayak gini Susah deh Kalian bisa bikin malam Terus masukin kulkas Pagi Anak-anak buat sarapan Kita tinggal goreng Ya enggak? Finish Nah sekarang waktunya kita masukin ke? Bisa Oke Oke emang Pelovers Setelah 15 menit Ini dia jadi lebih keras gitu Jadi kita lebih gampang gorengnya Oke Sekarang waktunya kita goreng Kalau goreng kayak gini Lebih enak minyaknya Banyak ya Pelovers Jadi kayak Tanggalem kalau enggak minimal setengahnya Oke Terus kita siapin Piring Ini buat nanti platingnya Nanti platingnya Tinggalin dulu Oke Ini emang Pelovers Minyak udah panas Sekarang kita masukin Bisa masukin pakai tangan Bisa pakai jepitan Terserah Tuh Tuh Jadi kalau misalnya Kalian minyak enggak full Minimal setengahnya Jadi kayak gampang Pas dibalik tuh pas Kalau goreng-goreng anak kecil Boleh enggak sih Cici? Enggak boleh Enggak boleh Tapi ngomong-ngomong ya Cici Cici tahu enggak Kalau misalnya Cici makan Sosis sama mozzarella itu Makanan ini mengandung gizi Dan protein yang tinggi Mozzarella juga bermanfaat Untuk memperkuat fungsi tulang Dan bisa menurunkan berat badan Kalau berat badan sih Cici enggak usah Ya yang penting Buat tulang Cici bagus Oke Oke Sambil menungguin Karena udah enggak muat lagi ya Jadi kita pakein Piring Piring Terus pakein apa lagi? Buat minyaknya pakein apa sih Cici? Oke Biar terlihat tetap bagus Nah Bagus ya Supaya kita tahu Baliknya beda arah ya Jadi enggak kita bolak-balik Nah Kalau aku biasanya Aku baliknya beda arah tuh Jadi tahu oh yang ini Yang udah kebalik Kalau enggak warnanya hampir sama semua Kita enggak tahu Lihat ya emang Plovers Kayak udah coklat keemasan gitu Jangan terlalu coklat Itu namanya gosong Ya Langsung diangkat aja Karena inget kan Sosisnya sebenarnya ini udah mateng Aduh tuh mozzarella nya keluar Wow Wow Tuh Wow Jadi netes Oh ya Oh ya Oh ya mozzarella nya udah Meleleh Sabar ya Cik Emang sih Kalau kayak gini tuh emang Enaknya panas-panas Masih melted gitu kan Tapi Kalau buat anak-anak Terlalu panas kayaknya Waduh Waduh Ini juga udah Cici udah mau makan Kalau Cici mau makan duluan Bunda pakai tisu lagi Extra Bunda cek dulu Apakah masih terlalu panas Atau enggak Takutnya Ters Cici Cici You wanna eat it? You eat it first Udah Udah bunda cek You can eat it Namanya kalau misalnya anak-anak ya Pasti mereka sudah tidak sabar Dan langsung mau makan Koyami bunda Really? You like it? Wow You like it right? Oh bunda ya Hmm 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 Sudah enggak Hmm Nah Sekarang bunda mau plating ya Bunda mau hias Yang aku taruh setengah aja ya Karena Kan ada anak-anak Ini hanya buat hiasan Kalau misalnya kalian nggak mau pakai Cili sausnya juga boleh Nah Begini Terus kita tambahin Mayonnaise Wow Kayaknya biar cantik Kita tambahin peterselis sedikit Kalau nggak ada nggak apa-apa Yang penting rasanya enak Aduh tubung Nah Nah Kalau ini Cici yang taruh deh Taruh dikit Dikit ya Di sini Wow Good job Oke Mopel lovers Ini dia Bensu Sosis Corn Dog Langsung dicoba ya 2 6 6 5 7 6 9 10 12 11 12 13 13 Enak banget, udah bunda juga ikut makan Wow, oh good job Nih, udah ya, head here ya One last one Pedas Hmm Oke, mau pay lover jangan lupa One last one Kalau misalnya kalian mau Cira-cira mau masak apa lagi kalian bisa komen di bawah Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa